musik 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 kalau dari bersuaranya banyak cuma aksinya kurang terlalu banyak wacana iya kalau dulunya ya hampir satu bukit tuh dipilih sama benuang kan kena perkembangan zaman doon benuang itu banyak dijadikan orang-orang tuh seperti bangunan wale oh iya kalau menurut pribadi saya bicara mendala itu udah seperti kekasih akhirnya mereka ya kalau dia bertanggunggang pasti disikat tuh apabila kita tahu ada yang lain hehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih bersama-sama kemarin di channel popkultus kemarin di komen-komen banyak yang nanya ke situ ada yang membahas masalah hutan ya observasi lingkungan banyaklah cerita terus ada yang bilang nih coba bahas bikin mandala gitu nah ini ini udah ada orangnya jadi undir ini salah satu penggiat lingkungan dan dia warga asli tambah rawang tepatnya di bawah kaki gunung mandala dan dia juga kebetulan ketua pop darwis anak kaki gunung 9 nah itu dia jadi pas kebetulan banget kan mumpung ada orangnya disini mari kita kupas tuntas fit mandala gini mumpung mumpung belum mau lewat kan santai jadi di eh kita ngomongin pirit mandala ya itu masuk kawasan eee tngp bukan Iya. Dia masuk ke kawasan nasional Pembalung sebagai zona pemanfaatan. Zona? Pemanfaatan. Pemanfaatan memang ada berapa zona semua itu? Saya belum tahu jelas ya, yang saya tahu ada zona inti sama zona pemanfaatan. Ada tiga kalau nggak salah atau empat gitu. Hmm, jadi zona pemanfaatan itu apa fungsinya? Ya dari mereka sih kalau hanya untuk bercocok tanam masih boleh. Kalau tebang pohon-pohon yang besar ya. Oh, artinya ada beberapa pohon yang boleh ditebang? Iya. Ada beberapa pohon di sana yang dilindungi? Contohnya. Yang dilindungi itu kan banyak. Cuman yang memang benar-benar diperhatikan. Bukan karena aturan dari taman nasionalnya ya. Memang dari morganya yang menyayangkan pohon itu. Kalau yang saya lihat hanya ada dua. Pohon arah sama si pohon kemua. Oh itu dia, arah sama kemua. Iya. Benar nggak kalau arah sempuan doang itu adalah tempat jadi habitatnya borong tenggang atau rangkong? Benar sekali. Oh gitu? Iya. Sebenarnya orang yang menggunakan rangkong itu di lindungi atau nggak sih? Di lindungi ya. Karena dia punya nilai ekonomi yang tinggi ya. Kepalanya aja berapa gitu kan. Banyak kah? Seperti ada kalau borong ingang itu diburu orang? Pernah, sewaktu masih kecil dulu ya. Masih kecil? Jadi itu lagi lah saya ini. Iya nggak apa-apa. Jadi gimana? Dulu kecil? Dulu kecil, masih jalan-jalan anak SD gitu kan. Borong itu tuh sering dipelihara sama warga kan. Oh gitu? Iya. Karena borong itu kan bisa jinak. Oh oke. Melihat warga yang memelihara borong itu ada beberapa orang yang memang hobinya betul. Dia mencoba cari link keluar nih buat bisa dihasilkan duit nggak nih. Oh gitu ya. Dulu seperti itu. Iya. Jadi warga sekitar ngelihat ada nilai duitnya borong ini. Punya nilai ekonomi. Iya. Dijual. Dijual. Akhirnya karena mau punya nilai tinggi akhirnya diburu dengan masak. Diburu dengan masak. Waktu itu ya. Waktu itu. Tahun berapa tuh? Kira-kira tahun. Tahun 2001 lah. Tahun 2001 lah. Tahun 2001. Masih sering lihat di kapit mandala. Masih sering. Cuman udah nggak seramai kayak dulu lagi gitu. Mereka jumlahnya berkurang karena emang berkembang biaknya sekarang udah berkurang. Atau emang kasus diburu atau pindah ke tempat? Khusus pertamanya nih karena diburu. Oh. Keduanya karena ya dua pohon ini sering ditebang oleh warga juga. Oh. Artinya habitat aslinya udah mulai berkurang. Makanya dia udah mulai. Oh gitu. Ya sebagian mungkin karena diburu juga. Pindah juga bisa. Bisa jadi. Pindah juga dia cari habitat. Lebih memungkinkan buat mereka. Memungkinkan. Soalnya aku masih penulian sih. Sekarang masih. Sekarang masih bisa lihat. Jarang. Jarang. Sangat jarang. Dengan jam-jam yang ditentukan juga bisa lihat. Ada nggak di sini penggiat penyelamat lah. Penyelamat gua mengegang itu di sini. Kalau yang saya lihat sih. Kalau dari bersuaranya banyak. Cuma aksinya kurang. Terlalu banyak percana. Iya. Kalau saya lihat jaman sekarang kayak gitu. Aksinya nih. Aksinya. Tapi ada kali. Aksinya ada. Ada beberapa. Ya. Oh gitu. Sekarang gini. Untuk warga. Akamsi ya. Anak kampung sini. Siap. Akamsi. Itu gimana cara mereka melindungi. Ya. Karena gini ya. Kamu untuk kemungkinan bahwa. Bukit Mandala itu jadi tempat untuk. Ya. Apa ya. Menggantungkan hidup. Benar nggak. Contoh kayak poin pisang. Kopi. Ya nggak. Itu mereka gimana cara untuk melindunginya gitu. Maksudnya artinya gini kan. Kalau misalnya di suatu wilayah udah dibuka. Maksudnya kayak udah open gitu kan. Maksudnya semua orang boleh masuk gitu kan. Itu. Lambat laun mereka terusak kan. Ya itu cara warga situ. Untuk minum itu gimana gitu kan. Misalnya ada. Mas Merang orang. Batak. Atau ditanya dulu. Atau gimana. Untuk melindungi singgangnya ya. Singgang ya. Singgang ya. Singgang sama habitatnya lah. Gimana. Ya kalau dari yang saya lihat selama ini. Yang warga lakukan ya di. Bukit Mandala. Mereka ya. Ketika mereka membuka lahan buat. Bertocok tanam. Kayak. Bertanam pisang. Burian dan segala macam. Mereka hanya membersihkan rumput-rumput yang. Memang. Jadi hal ini adalah. Iya. Yang bukan. Jadi. Tempat bermain nyanggang. Seperti. Benoang. Kayuara. Mereka tidak. Mendebang itu. Kalau kayu kecil-kecil lain. Ya. Masih. Ya. Diversihkan mereka. Kebetulan. Matanglah biasa aja. Ya. Kayu bakar. Tadi kan. Dua bohon ya. Ya. Ada sama. Benoang. Apa bedanya? Beda. Apa itu bedanya? Kalau si burung karibari itu. Buat. Lebih ke. Pakannya burung singgang ya. Ada itu. Pakannya burung singgang ya. Dia berbuah. Ya. Dia berbuah. Oke. Dia berbuah. Sebagai pakan burung gang. Terus. Kalau si Benoang. Nah ini yang lebih spesialnya nih. Benoang nih. Benoang nih. Tidak ada. Jadi. Sekedar tempat penangnya singgang. Hmm. Selain itu. Benoang ini adalah. Hmm. Kerjaan kami orang desa sana. Mereka. Pohon yang menghasilkan banyak air. Hmm. Menyimpan air. Iya. Dia bisa menyimpan banyak air. Berarti. Jadi sumur mata air juga. Sumur mata air juga. Bisa jadi. Ya. Karena benoang itu. Hidupnya. Gak bakalan jauh dari anak sungai tuh. Kayak mata air-mata air. Hmm. Kalau ada mata air. Pasti ada. Pohon benoang. Berarti dia. Diketingnya tertentu. Berarti ya kan. Iya. Karena sungai gak mungkin kan. Diketingnya terlalu tinggi gitu. Oh gitu. Dan lembah juga dia. Bisa hidup. Sekarang lembah. Masih banyak gak sekarang? Kalau dibilang banyak. Masih bisa dihitung sama jari. Oh. Oke. Jauh. Jauh. Iya. Jauh. Jauh sekali. Gak seperti bulu lagi. Hmm. Kalau bulunya ya. Hampir satu bukit tuh dipilih sama benoang tuh. Kan. Kena perkembangan zaman. Dohon benoang itu banyak dijadikan. Orang-orang tuh. Seperti bangunan wanang. Seperti bangunan wanang. Walet. Wop. Iya. Mereka gak boleh dari situ. Iya. Mereka gak boleh dari situ. Oh. Mereka itu bangunan wanang. Walet. Gak ada ini. Maksudnya. Mereka. Karena kita tahu itu buat waret. Kan. Kan sebenarnya tuh. Untuk otoparet kan bisa ke pohon apapun kan ya. Iya. Apalagi fungsi putuan-putuan itu. Sangat luar biasa kan. Kalau kayak. Kalau pas kita musimut teringan kan. Ya. Artinya gak ada usaha buat. Ehm. Mencegah gitu kan. Gimana gitu kan. Eh. Sorry. Itu ada. Ada polisi hutannya kan. Ada. Ada. Masyarakatnya ada. Cuman ya. Memang. Masyarakat di sana. Sama. Anggota-anggota yang seperti itu. Apa ya. Ah. Sudahlah gitu. Kalau mau dilarang. Penjaga hutan tak percaya. Iya. Oke. Iya. Tanya kan. Kita tetap ada usaha ya. Iya. Sekarang kan. Kita cuma memaksimalkan. Apa yang masih ada kan. Tetap menghilangnya. Apa yang masih ada. Termasuk pohon hari itu kan. Pohon hari itu tadi. Kita udah ngomong. Tadi masalah. Benoang. Pohon hari. Yang jadi habitatnya. Burung enggang. Rangkong. Saat ini udah mulai berkurang kan. Burung enggangnya udah mulai berkurang. Apalagi pohonnya. Gitu kan. Usaha kalian anak muda gitu kan. Enak muda di situ. Untuk. Untuk. Kedepannya itu dimana. Gitu. Karena sekarang juga padahal kan. Udah. Boleh dibilang wisata kan. Iya. Artinya. Mungkin dalam seminggu ada orang yang sedang di sana kan. Dengan tujuan tertentu. Gak hanya. Sorry untuk. Untuk. Kayak peburu. Atau menebang. Itu jelas jelas ditangkap. Dari awal kan. Dari pertama. Dia ada masuk juga. Ada kelihatan. Ada gak sih yang seperti itu. Orang datang buat senapan gitu. Stop. Mau ngapain gitu. Ada gak gak gitu. Anak mudanya gak nih. Kalau buat anak mudanya sih. Ya mau gak ya. Buat anak mudanya. Kalau udah. Mulai dari sekarang tuh belum. Apai lagi dari. Dulunya ya. Pasti belum ada sama sekali. Terus. Terus. Kalau bincang masalah mendala dan pemburu ini. Jadi. Kalau menurut pribadi saya. Bicara mendala itu udah. Seperti. Kekasih. Jadi. Kalau seperti ada pemburu. Itu dia pasti menyakiti nih. Kalau tak itu. Dibunuh kan. Kalau dari saya pribadi. Saya sering lakukan. Kalau melihat ada pemburu yang. Mau ngubur di. Budi medalanya ya. Saya selalu stok itu. Ya wawah itu udah ketawa kan. Iya. Saya selama ini udah. Coba cari beberapa. Dua masyarakat. Yang memang. Disuntuk saya andalkan. Berbagi informasi nih. Ketika saya tidak ada di kampung. Saya ada di luar kan. Iya. Dereka secepat mungkin kasih informasi nih. Saya. Pernah saya itu lakukan dulu. Memang. Sudah rasa sayang ya. Gapapul lah. Saya bilang. Berkorban sedikit lah nih. Oke. Bagaimana ketemu masyarakat nih. Kalau kami mau kasih informasi. Sementara kami nih ya. Jangan kan. Buat beli pulsa. Buat ngasih informasi kan. Buat duit hokok aja. Susah nih. Oke. Saya bilang. Susah juga kan. Nggak apa-apa lah. Saya korban kan. Dengan. Ya isi dompet seadanya nih. Oke. Kasih duit pulsa. Buat berbagi informasi nih. Pernah saya lakukan itu. Dan pada waktu itu. Di mana pemburu itu. Memang lagi. Maret-maretnya nih. Di kayu utara nih. Bukan hanya di Bukit Mendala aja nih. Di kayu utara. Itu orang kayu. Atau. Yang saya temui waktu itu. Bukan orang kayu. Oh iya. Dia dari luar. Dia dari karteng. Oh iya. Artinya bukan orang sini. Bukan orang sini. Bukan orang sini. Bukan orang sini. Cari apa mereka sebenarnya. Ini. Gak. Habis. Ada warga yang melaporkan saya. Saya tentu disana kan. Melihat. Kebetulan mereka bermukim. Di. Kaki Bukit Mendala kan. Ada camp. Iya. Camp mereka. Yang tenda. Itu kan. Saya nanya sama dia. Bincang-bincang. Yang mau ngobrol apa nih. Kayaknya dia kan. Takut nih kayak. Takut. Ini siapa sih gitu kan. Dia bilang. Ya saya warga disini. Saya ini bukan anggota apa-apa nih. Cuma saya. Selalu memperhatikan. Apa yang bakalan terjadi di Bukit Mendala nih. Gitu kan. Saya tanya. Ngobrol berapa. Cuma. Dia bilang. Ada laporan. Dari warga. Beberapa warga. Bahwa binatang ini. Meresahkan. Warga yang bercocok tanam nih. Jadi dia. Kayak mau ngebasmi gitu. Si binatang yang sering resahkan warga nih. Sorry babi maksudnya. Bukan babi sih. Kayak. Kerah. Ya. Musulnya disana kan. Kalau pisang itu kerah. Kayak ada yang. Kalau babi tuh. Kemungkinan kecil. Itu betul atau alibi mereka? Alibi mereka. Ya kalau dia kita mengunggang pasti disikat tuh. Apalagi udah tau ada yang lainnya kan. Hehehe. Singgangnya. Terus. Saya coba. Pahamkan ke mereka. Bahwa disini. Udah. Tidak diperbolehkan lagi nih. Kayak gini. Ini. Ini. Saya tidak tahu aturan dari luar. Atau dari komunitas. Saya tidak tahu. Cuma ini aturan diri desa ini. Gitu. Saya cuma berandakan diri ya nih. Ngomong kayak gini. Ada aturan di desa. Memang tidak boleh. Ratu kedua. Gitu kan. Meragukan apa yang saya omongkan gitu kan. Kebetulan. Memang warga yang saya selalu mau kasih informasi ke saya. Saya panggil. Hmm. Mau nanya nih. Siapa yang bawa mereka nih. Gitu kan. Oke. Terus. Terus. Dipanggil. Yang membawa orang luar nih. Buat buru-buru disini. Ternyata. Saya akan membawah mereka. B kill you. Ok.